Menjelang waktu berbuka puasa, warga Sidoarjo seringkali gunakan waktu tersebut dengan memadati penjual buah seperti belewah dan timun suri. Buah-buahan yang baru dipetik dari sawah ini memiliki rasa yang manis, gurih dan harganya sangat ekonomis dan siap menjadi hidangan buka puasa bersama keluarga. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, warga Sidoarjo memadati penjual buah yang berada di pinggir jalan raya Wonoayu Sidoarjo. Buah yang dijajakan ini belewah dan timun suri. Pembeli mengaku buah yang dibelinya ini memiliki rasa yang sangat manis dan gurih karena baru dipetik dari sawah. Harganya pun terjangkau mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000 tergantung besar kecilnya ukuran buah. Banyak membeli buah yang memburu hasil pananya untuk dihidangkan saat berbuka puasa. Mereka mengaku buah belewah yang sangat baik dikonsumsi saat berbuka puasa karena bisa menyahatkan tubuh setelah seharian berpuasa. Di sini harganya bagaimana? Harganya lebih murah daripada timun suri yang jelas. Dijajakannya buah belewah dan timun suri ini sudah menjadi tradisi setiap tahunnya terutama saat bulan Ramadan tiba. Karena buah-buahan tersebut akan digunakan warga sebagai takjil. Penjual mengaku dagangannya sangat meningkat tinggi jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Agung Dharma, Surabaya TV